Kontroversi patung berbahan mayat Patung berbahan batu sudah biasa Patung dari mayat tentu membuat membalik rasa Bagaimana jika materialnya adalah saudara kita Atau istri yang sedang mengandung anak sendiri Seorang pakar medis dari Jerman, Gunther von Huggens Merekayasa tubuh manusia dan binatang yang telah meninggal sebagai karya seni Alat dan bahannya tidak diajarkan di kampus-kampus seni rupa Tetapi dari laboratorio medis Tentu saja karyanya memicu kontroversi Teknik yang dikembangkan oleh pria kelahiran 10 Januari 1945 ini Disebut plastinasi Yaitu teknik dalam bidang anatomi Untuk pengawetan tubuh atau bagian tubuh Air dan lemak yang ada di dalam tubuh spesies Digantikan dengan bahan sejenis plastik Lewat cara ini, organ-organ tersebut tidak membusuk Tidak berbau dan dapat disentuh Gestur sang mayat pun dapat dikondisikan seperti ketika masih hidup Von Huggens sangat intens berkarya Pamerannya yang dikelilingkan ke berbagai dunia Mampu menyedot hingga 40 juta pengunjung Selain mendulang pujian Tokoh yang dijuluki Sang Dokter Kematian ini Juga menuei kritikan Ruang Pamer Taman Makam Saat menghadapi papan catur Ekspresi lelaki tanpa kulit itu tampak serius Kedua tangannya menopang dagu Punggungnya agak membungku Akan tetapi otot dan tulangnya terbuka Bahkan batok kepalanya terbelah Sehingga otak yang tengah digunakan untuk memikirkan pion-pion Dapat ditonton Di sisi lain, justru ada tubuh tanpa daging sama sekali Karya berjudul The Thinker buatan 2002 ini Berkerangka tulang Lalu tulangnya diselubungi susunan aliran darah Yang sungguh rumit dan super kecil Sang mayat tengah mengagumi sebuah tengkorak di atas meja kaca Bukan berarti tidak ada kulit di seluruh karya von Huggins Pada batong The Skin Man buatan 1997 Kulit utuh yang berwarna putih kecoklatan juga tampil Akan tetapi, kulit ini tidak menyelimuti tubuh Kulit yang menjuntai laksana kain itu justru dibawa oleh tubuh pria tinggi tanpa kulit Akan tetapi, kulit ini tidak menyelimuti tubuh Kulit yang menjuntai laksana kain itu justru dibawa oleh pria tinggi tanpa kulit Pria ini seakan tengah menjajakan Kulit, kulitku dijual, kulitku dijual Selain manusia, von Huggins juga memanfaatkan binatang Kuda utuh yang sangat gagah berhasil diawetkan Seperti karya The Rearing Horse Rider tahun 2000 Binatang yang semasa hidupnya kerap ditunggangi ini Benar-benar ditunggangi mayat yang bagian tubuhnya tergerai-gerai seperti tertimpa angin oleh kecepatan gerak kuda Sebagai imbalan atas tunggangan itu, si manusia menyodorkan otaknya ke samping mulut kuda Karya ini berani dipajang di ruang terbuka, di sebuah taman Tidaknya kuda, seniman yang tidak punya rasa ngeri dan jijik ini berhasil memplastinasi jerapah Ada pun spesies terbesar yang pernah ia garap adalah gajah Sebelum memplastinasi manusia, pada November 1979 Von Huggins telah mempatankan pengawetan sayuran pada pemerintah Jerman maupun Amerika Serikat Pameran perdana yang menampilkan tubuh utuh hasil plastinasi digelar di Jepang tahun 1995 Dua tahun sebelumnya, ia serius menggarap pameran Body Works Pameran dunia tubuh ini dikelilingkan di lebih dari 50 kota di berbagai belahan dunia Untuk mempersiapkan pameran Body Works, Von Huggins memperkerjakan 340 orang pada 5 laboratorium di 4 negara yang berbeda Masing-masing laboratorium memiliki kekhususan Misalnya, laboratorium di China terfokus untuk menggarap binatang Plastinasi tentu saja menjadi kerja yang sangat rumit dan tidak mudah Akan tetapi, prosesnya dapat dibagi menjadi 4 langkah Yaitu, fiksasi, dehydrasi, impragnasi, dan pengerasan Intinya, air dan lemak dalam tubuh diganti dengan plastik Atau lebih tepatnya disebut curable polymer Langkah pertama, fiksasi, adalah tahap pemisahan jaringan-jaringan tubuh Pemisahan secara manual tentu akan memakan waktu dan sangat detail Proses ini dipercepat dengan penggunaan cairan formaldehyde Selain memisahkan, tahap ini juga memperkuat struktur jaringan tubuh agar tidak berubah bentuk Kemudian, dehydrasi sebagai langkah kedua berarti penghilangan air dari dalam tubuh Untuk melakukannya, mayat direndam dalam cairan aseton Pada tahap ini, sang mayat dikondisikan menjadi super dingin Sifat aseton adalah menarik keluar semua air yang ada di dalam jaringan tubuh Lalu menggantikan kedudukannya Selanjutnya, pada langkah impragnasi Spesies ditaruh pada bak berisi polimer kental Selanjutnya, tubuh tanpa nyawa itu dimasukkan dalam ruang hampa Dengan demikian, aseton yang tadi menggantikan air Akan mendidih pada suhu rendah Ketika aseton menguap meninggalkan sel tubuh Cairan plastik gantian mengisinya Langkah terakhir adalah pengerasan plastik dalam tubuh Ini dilakukan dengan gas atau cahaya ultraviolet Sebelum pengerasan, tentu saja posisi tubuh telah diatur terlebih dahulu Pengaturan ini sangat rumit Bagian-bagian tubuh diberi nomor agar tidak tertukar Pengerjaannya tidak dapat dilakukan dalam waktu semalam Jerapah yang muncul pada pameran Body Works 3 and the Story of the Heart Terhitung yang paling susah dikerjakan Perlu 3 tahun untuk menyelesaikannya Ini 10 kali lebih lama ketimbang mengolah tubuh manusia Setelah jadi, untuk mengangkat bagian jerapah tersebut Diperlukan 10 orang bertubuh kekar Setiap spesies yang telah diplastinasi memiliki bobot yang sama dengan berat ketika masih hidup Von Huggins terus mengembangkan tekniknya Ia berusaha mengawetkan bagian tubuh yang sangat tipis Bahkan ada mayat yang dipotong melintang tipis-tipis Seperti keripik transparan Teknik pengawetan mayat yang ia kembangkan Tentu jauh lebih canggih dibanding dengan orang-orang Mesir yang mengumikan viran Perjalanan Sang Toko Von Huggins lahir di Polandia bagian tengah Saat masih bayi 5 hari Von Huggins dibawa orang tuanya dalam perjalanan 5 bulan Untuk menghindari pendudukan Soviet Setelah tinggal sebentar di Berlin Hingga umur 19 tahun Ia menetap di Greece Sebuah kota kecil di Jerman Timur Ia pernah dirawat di rumah sakit hingga 6 bulan Karena menderita haemopiliak Darahnya susah memegu saat terluka Ini disebut-sebut sebagai pelatuk minat Von Huggins pada dunia medis Kelak, setelah berusia 20 tahun Ia kuliah kedokteran di Universitas Jena Tahun 1970 Von Huggins bermigrasi ke Jerman Barat Ia pindah universitas Belajar medis di Lubeck Ada pun gelar dokternya di KP tahun 1975 Di University of Heidelberg Selama 22 tahun Von Huggins mengabdikan diri sebagai dosen Di Institutes of Anatomy and Pathology Selain itu Ia juga menjadi dosen tamu di Dalian, China Di kota ini Selain di Kyrgyzstan Ia mendirikan pusat plastinasi Dalam kehidupan rumah tangga Ia dikaruniai tiga anak Mereka juga menyandang nama Von Huggins Anak-anak ini adalah buah pernikahannya dengan Angelina Walley Direktur kreatif dalam pameran Body Works Kepada istrinya ia berpesan Plastinasilah aku setelah meninggal Pisahkan tubuhku menjadi beberapa bagian Dan berikan pada universitas yang berbeda Agar aku dapat mengajar secara bersamaan Kendati berkecimpung di ranah kedokteran Von Huggins sudah lama memperhatikan karya-karya masterpiece seni rupa Lukisan favoritnya adalah The Anatomy Lesson of Dr. Nikolai Stolp Karya Rembrandt tahun 1632 ini Menggambarkan seorang dokter yang tengah memberikan kuliah praktek anatomi Dengan cara membedah mayat Dr. Nikolai Stolp Tokoh dalam lukisan itu Menggunakan topi fedora Dari sini ketika tampil di muka publik Termasuk saat mengajar anatomi Von Huggins kerap menggunakan topi yang sama Karyanya juga banyak terinspirasi dari karya-karya yang tercatat dalam sejarah seni rupa Patung pria pembawa kulit tadi misalnya Terinspirasi oleh seni grafis Gaspar Basera Tahun 1556 Maupun salah satu adegan dalam lukisan Michelangelo Di Kapel Sistine Yang dibuat tahun 1541 Kontroversi Ekspresi penonton karya Von Huggins Banyak yang menunjukkan perasaan campur aduk Antara kagum, ngeri, takut, dan bingung Patung mayat buatan seniman ATS ini Tidak hanya berposisi main catur Aksi basket Atau tari balet Tetapi tubuh-tubuh yang dulu bernyawa itu juga diiris-iris The Drawerman citaan 1999 misalnya Seluruh bagian tubuhnya Dari kepala, dada, hingga kaki Dilubangi kotak-kotak Von Huggins sedang mengacu kubisme Picasso Pada karya The Runner tahun 1997 Contohnya Otot mayat dibuat tercelebere agar terkesan bergerak Ia terinspirasi patung seniman futurismo Umberto Bosioni Yang intens menggambarkan gerak Malah Von Huggins beberapa kali memakai mayat laki-laki dan perempuan yang diposisikan sedang bersenggama Ketika hidup mereka belum pernah ketemu Tetapi setelah mati Dapat saling membakar birahi tanpa henti Celotehnya Bahkan karya yang digunakan untuk karya reclining pregnant woman Terasa memelas Sang dokter kematian menggunakan wanita hamil Kemaluan, perut, dan dadanya disobek Lubang menganga itu menampakkan janin yang meringkuk memelas Hal-hal seperti ini mengakibatkan para tokoh gereja katolik memprotesnya Para pendeta Yahudi juga menolak mempertontonkan mayat seperti itu Karena, katanya, mayat perlu dihormati Pihak pemerintah juga memperkarakannya Saat pertama kali mempertunjukkan proses autopsi secara terbuka di Auditorium Teater London Ia mendapat surat teguran dari pemerintah tentang regulasi penggunaan mayat Surat itu memperingatkannya bahwa mempertontonkan autopsi di muka umum adalah tindak kriminal Namun demikian, pertunjukan yang juga dihadiri pejabat polisi metropolitan itu Tetap berjalan hingga akhir Bulan Oktober 2003, giliran Parlemen Kyrgyzstan menginvestigasi Parlemen menyatakan bahwa Von Hagen secara ilegal Telah menerima dan memplastinasi ratusan mayat dari penjara dan rumah sakit Beberapa diantaranya tanpa meminta izin pihak keluarga Von Hagen membantah Saya hanya menerima sembilan mayat dari rumah sakit Kyrgyzstan Dan tidak satu pun digunakan untuk pameran body words Sementara itu, organisasi pembela hak-hak binatang juga mengkomplain Von Hagen Menurut pendemo, di tahun 2003, ia memplastinasi gorilla tanpa mengantongi surat izin Terungkap bahwa bangke binatang itu ia peroleh dari kebun binatang Hannover, Jerman Von Hagen yang menganut filsafat materialisme tentu saja tidak mengenal kehidupan setelah mati Menurutnya, manusia berasal dari materi dan akan kembali ke materi Pendapat seperti itu tentu saja gegabah Karena materi tidak dapat menciptakan materi Karena materi tidak dapat menciptakan materi Tidak ada manusia yang menciptakan manusia Kehidupan setelah kematian adalah kenisayaan Drama pertanggung jawaban sang dokter kematian Terhadap tubuh-tubuh yang dimainkannya akan seru Tentang materialisme, teman-teman dapat mengeceknya pada video berikut ini Terima kasih telah menonton!